hai 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 Sob kembali lagi di animasi dong huwa spoiler pada episode sebelumnya menceritakan tentang shoyan yang memasuki alam dewa kekacauan yang mana di sana sosok nomor enam tetap mengatakan berasal dari dunia sensi sehingga saya tidak punya pilihan lagi untuk mengatakan ia berasal dari dunia tesu yang mana kali ini nomor delapan pun sedikit curiga dengan shoyan dan cerita pun dimulai setelah nomor delapan selesai berbicara suasana pun menjadi hening beberapa saat karena masalah ini berasal dari shoyan sehingga itu banyak menimbulkan kecerigaan banyak orang namun shoyan juga tidak menyangka bahwa si nomor delapan akan mengatakan hal seperti itu sehingga semuanya pun malah berbalik curiga ke si nomor enam sebenarnya aku merasa malu untuk mengatakannya bahwa sebelumnya aku pernah mendapatkan armor ini dari orang lain dan aku tidak menyangka setelah aku memperbaikinya armor itu malah jatuh ke tangan pasukan dunia tesu ucap si nomor enam sambil menghalang nafas dalam-dalam seolah-olah dia sangat menyesal mendengar itu shoyan pun langsung menjibir aku tidak menyangka si nomor enam masih membuat alasan seperti itu gumam shoyan di dalam hatinya aku sudah tahu jika ada makhluk dunia lain yang meniru armor dewa palsuku namun aku tidak menyangka ternyata armor itu ditiru oleh makhluk dunia sensi ucap shoyan dengan tegas meskipun shoyan dan si nomor enam tidak punya dendam secara langsung tetapi dapat terlihat dengan jelas bahwa diantara mereka berdua ada rasa permusuhan yang sangat besar ada pun si nomor delapan dia sepertinya menyiram minyak ke kobaran nabi lalu segera ia pun menjelaskan sebenarnya aku tidak membantu dan memihak siapapun aku berharap kalian berdua tidak tersinggung karena perkataanku tapi aku juga berterima kasih kepada kalian berdua atas penjelasan tersebut ucap si nomor delapan meskipun kata-kata si nomor delapan sedikit membantu shoyan namun shoyan tetaplah berbohong tapi dengan kebohongannya si nomor enam memiliki banyak celah dan setiap orang pasti memiliki penilaiannya masing-masing nomor sembilan aku telah meningkatkan armor yang kamu pesan sehingga kekuatan armor tersebut telah meningkat pesat aku juga memadukan nyala api ke dalam armor ini karena kamu adalah seorang alkemis aku berharap itu bisa berguna ucap si nomor delapan yang segera mengubah topik pembicaraan untuk mencairkan suasana yang tegang mendengar itu shoyan pun mengangkat alisnya karena si nomor delapan suasana yang tadinya tegang pun menjadi lebih cair armor yang dia pesan pun sesuai dengan keinginannya tapi shoyan juga tidak menyangka bahwa si nomor delapan begitu memperhatikannya sampai-sampai ia menambahkan nyala api ke dalam armornya dan usaha shoyan yang menyempurnakan pil obat si nomor delapan pun itu menjadi tidak sia-sia ada pun apa yang dikatakan si nomor delapan tadi si nomor delapan sebenarnya sengaja mengatakan itu dia pasti sudah mendapat identitas shoyan di pertemuan sebelumnya dan tentu saja dia juga telah mendapat identitas si nomor enam jadi apa yang si nomor delapan katakan sekarang mungkin untuk membantu shoyan agar bisa mengungkapkan identitas si nomor enam bagaimanapun si nomor enam datang lebih awal daripada shoyan jadi ada kemungkinan bahwa si nomor enam telah banyak berbohong sebelumnya nomor delapan terima kasih karena membantuku untuk menyempurnakan armorku ini dan itu telah sesuai dengan keinginanku meskipun aku belum memiliki nyala api yang cukup kuat tetapi dengan adanya armor ini aku pasti akan segera mencarinya sehingga aku bisa menggunakan armor ini dengan lebih baik ucap shoyan sambil tersenyum dan melanjutkan untuk pil obat yang kamu percayakan kepadaku aku juga telah selesai memurnikannya jadi setelah pertemuan ini selesai aku akan menyerahkannya kepadamu dan ini adalah sebuah rasa hormatku untuk membalas kebaikanmu ucap shoyan untungnya shoyan memiliki waktu yang cukup untuk memurnikan obatnya dan ini adalah waktu yang tepat terima kasih banyak untuk komisi yang kamu inginkan kamu bisa mengatakannya ucap si nomor delapan yang menjawabnya dengan nada suara yang sedikit lebih menyenangkan jelas, kabar inilah yang paling ingin didengar si nomor delapan bagaimanapun, si nomor delapan sudah lama ingin memunikan pil obat ini tetapi, karena dia kesulitan untuk menemukan alkemis tingkat tinggi dia pun menunda untuk menyempurnakan obatnya tapi, untungnya dia bertemu dengan shoyan di pertemuan alam dewa kekacauan ini dan dia pun bisa menyempurnakan pil obatnya penyempurnan pil obat yang kamu percayakan kepadaku kamu tidak perlu memikirkan tentang komisinya lagi pula, kamu telah membantuku untuk meningkatkan armorku jadi, itu sudah saling menguntungkan tapi, jika ada kesempatan di masa depan aku harap, kita akan selalu bekerjasama ucap shoyan sambil tertawa balan dan untuk pil obat si nomor 4 dan 5 itu juga telah selesai, aku sempurnakan dan aku akan memberikannya kepada kalian ucap shoyan dengan perlahan mendengar itu, si nomor 4 dan 5 pun segera merespon dan mengucapkan terima kasih namun, setelah shoyan mengetahui identitas si nomor 4 tiba-tiba shoyan pun mengerti mengapa si nomor 4 ingin menyempurnakan pil penawar racun Tianling alasannya, dia harus menyempurnakan pil penawar racun ini adalah di dunia dewa iblis, hanya memiliki sedikit alkemis tingkat tinggi lagi pula, kualitas pil penawar racun yang dimurnikan oleh shoyan itu sangatlah tinggi dan mungkin saja, sebelumnya si nomor 4 telah menemukan beberapa alkemis untuk memurnikan pil penawar racun itu tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berhasil menyempurnakannya seperti yang aku katakan sebelumnya aku berasal dari dunia tesu jadi, tujuan aku sekarang adalah menginvasi dunia sensi inilah cara dunia tesuku untuk bertahan hidup dan kami, masih dalam masa pengasingan jadi, tidak ada informasi yang bisa aku sampaikan kucap shoyan dengan tenang dan sekali lagi menegaskan bahwa dia berasal dari dunia tesu meskipun sebenarnya ini sama saja dengan memberi si nomor 6 petunjuk bagaimanapun, semua orang memiliki penilaiannya masing-masing karena, tidak sulit untuk menembak dari percakapan tersebut apakah kebenaran diungkapkan atau tidak itu sudah tidak penting lagi saat ini shoyan membuat hubungan yang tak bersahabat dengan si nomor 6 namun, semua orang tidak ingin ikut campur nomor 9 bisakah kamu menyempurnakan pil obat lagi untukku dan untuk komisinya kamu bisa memberitahu apa yang akan kamu inginkan ucap si nomor 4 tentu saja tapi, saat ini aku masih belum bisa memberikan kamu kepastian karena, aku sedang dalam masa pengasingan ucap shoyan yang menjawab setelah shoyan sering memunikkan banyak pil obat tingkat dewa secara bertahap shoyan memiliki kepercayaan diri untuk menyempurnakannya meskipun dalam pemunian ini agak sulit tetapi, kesulitan seperti ini membuat keahlian shoyan pun meningkat selain itu, shoyan pun jadi mengingat kembali perasaan memunikkan pil obat di masa lalu dan itu bahkan sangat menguntungkan bagi shoyan karena, dia juga bisa mendapatkan banyak resep obat bermutu tinggi dari mereka dengan cara ini mungkin di masa depan shoyan akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya seperti halnya si nomor 4 yang memberikan resep obat penawar racun Tianling dan itu sangat berguna bagi shoyan jika dia harus bertarung dengan mingyau di masa depan apakah kamu bisa membantuku untuk memunikkan pil obat? ucap si nomor 6 menurut shoyan, si nomor 6 tidak akan berbicara lagi tapi, dia sekarang meminta shoyan untuk memunikkan pil obat dan itu membuat shoyan cukup terkejut pada saat yang sama setelah semua orang mendengarkan apa yang dikatakan si nomor 6 semua orang pun terdiam seolah-olah mereka menunggu jawaban dari shoyan tentu saja, meskipun dunia kita akan berperang di masa depan setidaknya, untuk saat ini kita masih bisa menjalini hubungan yang saling menguntungkan untuk sementara waktu ucap shoyan yang menjawab dengan murah hati dan shoyan penasaran apakah si nomor 6 benar-benar ingin menyempurnakan pil obat atau dia memiliki rencana lain tapi, jika shoyan menolaknya sekarang maka itu akan membuktikan bahwa shoyan takut kebohongannya akan terbongkar malah sebaliknya jika dia tidak memiliki rasa takut sedikitpun itu akan memperkuat kata-kata shoyan sebelumnya jadi, shoyan harus menyetujui permintaan si nomor 6 untuk memunikan pil obat setidaknya, shoyan bisa melihat pil obat apa yang ingin dimurnikan si nomor 6 dengan cara ini mungkin shoyan bisa menemukan petunjuk tentang si nomor 6 nomor 9 aku lihat kamu cukup ahli dalam memunikan pil obat apakah kamu ingin bekerjasama denganku sekarang? lagi pula, aku memiliki beberapa resep disini dan aku juga telah mengumpulkan bahan obat yang cukup banyak sebenarnya, aku tidak membutuhkan pil obat ini tapi, aku akan menjualnya kepada mereka yang membutuhkan hadapan pembagian dari penjualan tersebut kamu 70% dan aku 30% jadi, bagaimana menurutmu? ucap si nomor 7 yang berkata dengan serius mendengar itu, shoyan pun mengangkat alisnya sedikit karena, meskipun bisa mengatasi masalah produksi dan pemasarannya tapi, ada masalah dengan harga jualannya sebenarnya, hal ini bisa dilakukan tetapi, menurutku ini sangat tidak adil jika kamu membagi keuntungan kamu 30% dan aku 70% ucap shoyan mendengar itu, si nomor 7 pun terbatuk 2 kali eh, iya itu sepertinya bukan ide yang bagus jawab si nomor 7 sebenarnya, yang ingin aku katakan adalah jika pil obat ini berhasil dimurnikan aku akan memberikan kamu 40% dan aku 60% tapi, ada premisnya kamu harus memberikan harga pil obatnya dengan jujur dan jangan berbohong sedikitpun ucap shoyan dengan perlahan setelah kata-kata itu jatuh si nomor 7 pun sedikit terdiam yang menunjukkan shoyan sangat mengkhawatirkan tentang masalah ini nomor 9 kamu tidak perlu khawatir tentang masalah ini aku telah melakukan perjalanan melalui banyak dunia jadi, yang terpenting adalah kepercayaan sehingga, kedua belah pihak tidak ada yang merasa tertipu ucap si nomor 7 dengan serius baiklah, sepertinya apa yang kamu katakan itu dapat dipercaya ucap shoyan karena orang-orang di alam dewa kekacaan banyak yang dapat dipercaya jadi, shoyan tidak meragukan si nomor 7 dan menyetujui kerja sama itu dan, cerita pun berakhir sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati